Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami teman-teman Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semakin sukses Video kali ini saya akan share ke kalian Bagaimana cara kita menangani bibit yang baru datang Yang dikirim dengan metode barirut Atau tanpa media Bibit barirut itu biasanya dikirim dengan menggunakan kokopit Tanpa media tanam Barirut yang saya maksud kali ini adalah Mini barirut yang biasanya dikirim beserta daun-daunnya Yakni bibit kecil yang akarnya sudah menua Yang dikirim menggunakan kokopit Jadi bukan barirut yang besar ya teman-teman Bukan dongkelan Sebelumnya kalian yang ingin memesan bibit anggur atau barirut Bisa cek di deskripsi atau bisa kunjungi facebook kami Gurubun Junogoro Oke teman-teman langsung saja Ini adalah contoh barirut yang saya maksud Biasanya saya mengirim barirut semacam ini menggunakan media kokopit Lumrahnya seperti itu Beda dengan barirut yang sudah besar atau semacam dongkelan Biasanya tanpa menggunakan kokopit pun masih aman-aman saja Karena bibit seperti ini masih dikirim menggunakan beberapa daunnya Maka lebih aman dikirim menggunakan kokopit Yang perlu dipersiapkan disini adalah fungisida dan ZPD Ini opsional Tapi saran saya kalau fungisida lebih penting ya teman-teman Lalu persiapkan juga polybag atau apapun itu tempat di mana kalian akan tanam bibit ini Lalu juga persiapkan media tanam yang sangat poros Jangan bingung dulu dengan nutrisi yang ada di media tanam Anggur tidak banyak memerlukan nutrisi Terlebih saat masih bibit Yang perlu diperhatikan disini adalah Mencuci bersih akar dari media yang ada Dalam hal ini biasanya kokopit Bersihkan akar dari kokopit yang menempel Pastikan akar benar-benar bersih dari kokopit Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kokopit yang dipakai oleh penjual Dan juga kokopit yang tersisa akan membuat media tanam dan akar akan terjadi lembab berlebih Setelah bersih lalu celupkan akar ke dalam cairan fungisida Boleh menggunakan cairan fungisida pabrikan atau dengan opsi organik yaitu bawang putih Jika diperlukan boleh ditambah dengan ZPD Jika tidak ada ZPD pabrikan bisa menggunakan bawang merah teman-teman Jangan terlalu lama mencelupkan akar ke dalam cairan fungisida Terlebih fungisida pabrikan Biasanya saya celupkan beberapa saat saja Atau kalau misalnya mau direndam maksimal 15 menit saja ya teman-teman Setelah dicelupkan ke cairan fungisida Alangkah baiknya akar dikeringkan terlebih dahulu Sebelum kita lakukan penanaman di polybag Selanjutnya isi polybag sedikit saja Kira-kira hampir setengah Ingat medianya yang terpenting adalah sangat poros Itu yang diperlukan oleh anggur Apalagi anggur yang masih hipit atau masih muda Setelah polybag terisi dengan sedikit media tanam Lalu masukkan akarnya ke dalam polybag tersebut Akar yang busuk bisa dibuang saja Jangan dipaksakan untuk tetap menetap Karena jika terjadi pembusukan Akan ditakutkan bisa menular ke akar yang masih sehat Tetang mati yang terdapat di bawah akar Lebih baik dipotong dan dibuang saja Setelah akarnya dimasukkan ke dalam polybag Lalu timbun lagi akar tersebut dengan media tanam Sedikit ditekan tapi jangan terlalu keras Karena bisa membuat akar patah teman-teman Seperti ini Lakukan dengan pelan-pelan Pastikan media tanamnya menutupi semua bagian akar Tidak perlu terlalu dalam Batang anggurnya terpendam Yang pasti semua akar harus tertutupi dengan media tanam Jika batang terlalu dalam terpendam dan kondisi media tanam kurang sirkulasi Atau teksturnya terlalu padat Ditakutkan justru akan memperburuk kondisi bibit tersebut Kecuali media tanam sangat poros Dan batang dari anggur yang terpendam bisa menyusul dengan akar-akar baru Mungkin itu bisa menyelamatkan atau bahkan bisa menjadikan akarnya lebih banyak Daun yang terinfeksi jamur bisa dibuang Termasuk juga akar-akar yang terlihat tidak begitu sehat Bisa dibuang saja Pastikan kalian memesan barilut pada seller perpercaya Dan pastikan juga mini barilut yang dikirimkan sudah cukup umur Jangan sampai kalian sudah membeli mahal-mahal Dan barilut yang kalian dapatkan masih sangat jauh dari kata layak Akar masih sangat muda dan gampang patah Dan keadaan bibitnya tidak stabil Ataupun sudah sangat parah terinfeksi oleh jamur Pastikan anda mengenal seller dengan baik Agar bisa konsultasi lebih lanjut perihal bibit yang kalian pesan Sebenarnya barilut yang ada di video ini Sudah sangat bisa untuk langsung ditanam pada planter bag Ataupun langsung ditanam di tanah atau grounding Dengan catatan cuacanya mendukung dan media yang poros Serta keadaan bibit yang sehat dan akarnya sudah cukup tua Bibit sejenis ini juga bisa langsung digrafting dengan varian table crab Dengan tujuan mengganti varian anggur dengan varian yang manis Karena varian anggur ini atau varian anggur rootstock lainnya Memang tidak diperuntukkan untuk dimanfaatkan buahnya Karena buahnya sangatlah masam teman-teman Kalau bingung dengan bahasa-bahasa di video ini Bisa cek di video kami tentang istilah-istilah dalam dunia anggur Linknya ada di deskripsi atau bisa kalian klik di pojok kanan atas Bibit barilut dengan kualitas seperti di video ini Bisa langsung disambung dengan menyambung langsung ke bagian cuttingnya Layaknya grafting cutting bisa kalian tonton terlebih dahulu Metode grafting cutting yang sudah kami sediakan untuk kalian Linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas dari layar kalian Bisa juga dengan metode sambung pucuk jika tunasnya sudah terlihat keras Tidak lembek atau tunas muda yang baru tumbuh Video tutorial sambung pucuk juga sudah kami sediakan untuk kalian Linknya ada di deskripsi atau bisa kalian klik di pojok kanan atas layar kalian Setelah semua selesai dimasukkan ke dalam polybag Selanjutnya adalah disiram hingga jenuh Hingga air keluar dari lubang pembuangan air yang ada di polybag teman-teman Tapi karena disini sedang hujan saya tidak melakukan penyeraman Karena langsung saya taruh bibit ini di luar naungan Langsung full rain full salt Jika takut bibitnya kenapa-kenapa atau belum terlihat terlalu kuat Boleh ditaruh di dalam naungan tanpa terkena hujan Atau dengan sinar matahari yang minim teman-teman Tapi karena saya sudah terbiasa Biasanya langsung saya taruh di luar Maka saya tidak siram teman-teman Karena ini kalian dengar sendiri Disini sedang hujan teman-teman Dan biasanya hujannya akan sampai sore Dalam beberapa hari saja Bibit ini akan segera pulih dari stresnya teman-teman Jangan lakukan penyeraman hingga media benar-benar kering Karena bibit yang sedang stres seperti ini Tidak mampu menyerap air teman-teman Dia akan tertidur Maka air yang ada di polybag akan cenderung awet Baru lakukan penyeraman Nanti kalau media sudah benar-benar terlihat kering Sekian video dari kami Semoga bermanfaat Semoga kalian sehat selalu dan semakin sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton